Sementara itu KPK menanggapi rencana Pansus Haji DPR yang berencana meminta bantuan untuk memproses temuan kecurangan kuota haji tambahan. Lembaga Antirasuah siap menerjunkan timnya untuk melakukan pendalaman. Jurubicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya Pansus Haji DPR yang sudah menginvestigasi dan mau mengajak KPK mengusut tugaan penyimpangan yang kini menjadi atensi masyarakat. Meski begitu, hingga kini belum ada permintaan resmi dari DPR untuk meminta bantuan KPK mengusut kecurangan tambahan kuota haji tersebut. Kemungkinan pidananya akan dipelajari jika sudah ada permohonan secara kelembagaan. Sebelumnya, berbagai temuan Pansus Haji DPR kian menguatkan dugaan penyimpangan kuota haji tambahan. Pansus akan bekerja sama dengan KPK dan Polri untuk menindaklanjuti proses investigasi ini. Pansus mengapresiasi upaya Pansus Haji DPR dalam melakukan investigasi lewat terapat Pansus dan inspeksi mendadak. KPK juga terbuka dan siap jika Pansus Haji ingin bekerja sama mengusut tugaan dimaksud. Langkah ini penting agar pemerintah dalam hal ini kemenang dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi. Kurang lebih tanggapannya seperti itu. Ada permintaan resmi gak sih mas dari Pansus DPR itu untuk meminta dengan KPK? Kalau sepanjang pengetahuan saya sampai dengan saat ini belum ada permintaan resmi dan KPK masih menunggu surat resmi dari DPR tersebut. Namun secara prinsip, kalau ditanya apakah nanti akan berlanjut ke ranah pidana atau tidak, tentunya kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu. Jadi sampai dengan saat ini KPK belum bisa menentukan apakah ini masuk ranah hukum pidana atau hanya sekedar administrasi negara. Jadi kita masih menunggu surat dan bahan-bahan nanti dari DPR. Pemirsa demikian headline sesaat lagi program Metro hari ini akan menemani Anda bersama Rekan Kandia Sutis Nawinata dengan sejumlah informasi. Terima kasih telah menonton!